Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun berada Kita berjumpa kembali dalam program Menuju Kursi Parlemen Menuju Kursi Parlemen kita hadirkan untuk Anda, pemirsa PKTV Sebagai salah satu cara memperkenalkan caleg-caleg yang sedang bertarung Yang sedang berlomba-lomba menuju kursi di Parlemen Ada caleg kabupaten kota, ada caleg provinsi Dan mungkin ada caleg juga yang menuju ke kursi di PRRI Termasuk juga DPD kita undang ke acara ini untuk memperkenalkan Kita akan lebih dekat bersama beliau yang saat ini sedang mencalonkan diri Nah pemirsa PKTV saya sapa dulu Anda yang ada di Samarinda Apa kabar Anda? Semoga Anda bisa santai bersama keluarga Dan berbahagia bersama keluarga berkumpul sambil menikmati acara-acara kami Apa kabar Anda? Juga yang ada di Kutai Timur Halo Kutai Timur, semoga Anda juga bisa menikmati acara kami Dan apa kabar Anda yang ada di Kota Bontang semuanya Dan termasuk di Tenggarong di Kutai Ketanegara Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda bisa menikmati acara-acara yang kami sajikan Nah pemirsa PKTV di menuju parlemen kali ini Kita mengundang salah satu calat dari DAPIL Ya ini DAPIL 6 di Kutai Ketanegara Yaitu DAPIL 6 itu meliputi Kota Bangun Kota Bangun Darat, Muarawis, Muaramuntai, Kenohan dan Kembang Janggut termasuk Tabang Nah ini langsung saja saya perkenalkan Bung Erwin Halo Bung Erwin, apa kabar? Baik Assalamualaikum Selalu sehat ya Bung ya Bung Erwin ini adalah salah satu calat dari Partai Golkar DAPIL 6, nomor urut berapa Bung? Nomor urut 3 Nomor urut 3 Langsung saja Anda yang ada di Tenggarong saya kira Anda sudah mengenal beliau lewat gambar-gambar di pinggir-pinggir jalan mungkin ya Dengan player termasuk juga di website mungkin termasuk di media sosial Anda yang sudah dekat dengan beliau pasti sudah cukup mengenal beliau Tapi ada juga mungkin yang ingin lebih mengenal beliau Nah kita akan mengenal lebih dekat bersama Bung Erwin Nah Bung Erwin, ini mungkin bisa disampaikan kenapa Bung Erwin Apakah ini untuk pertama kalinya Bung Erwin nyalak ya? Ya Apa yang melatar belakangin Bung Erwin sehingga Bung Erwin masuk ke dunia politik Terus sampai mencalonkan diri? Silahkan Bung Erwin Jadi pada prinsipnya setelah sekian tahun bergelut di dunia usaha Usaha ya Jadi memang tahun 2022 kami meniakkan diri untuk terjun ke dunia politik Yang mana memang secara pribadi atau yang menjadi dasar landasan kami Prinsip dasar kami untuk berkecimpung di dunia politik ini Itu adalah mengutip dari hadis riwayat atau berani tadi Pak Jadi yang sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain Karena memang kebetulan saya beragama muslim Jadi saya mengambil prinsip dasar itu dari prinsip dasar hadis riwayat Yang memang tertulis di dalam agama dan keyakinan saya Jadi pada prinsipnya setelah sekian tahun berusaha Memang saya sudah memberikan banyak manfaat sebenarnya untuk segelimpir karyawan saya Tapi langkah positif yang memang perlu saya harus lakukan ke depan itu Pada prinsipnya bagaimana saya menambah manfaat saya untuk orang banyak Jadi sehingga pada saat di 2022 ataupun 2023 itu Kami sudah mulai mengembangkan suatu komunitas yang memang peduli dengan kehidupan sosial Pak sebenarnya Dan sudah dirasakan benar ya oleh Pak Jadi ada beberapa program yang memang kita jalankan pada saat kita memang berkontribusi di komunitas peduli sosial itu Seperti apa itu? Seperti satu bulan sekali kita ada memberikan gift atau hadiah ke setiap sahabat kita Jadi SCI itu sebenarnya Erwin sahabat setia etam Pak Jadi SCI itu adalah komunitas sosial saja sebenarnya Jadi terus juga beberapa orang yang memang habis pasca melahirkan Itu kita kirimin bantuan Pak Oh sudah jalan nanti ya? Kita kirim bantuan secara langsung maupun kita kirim lewat ekspedisi Jadi itu bantuan pasca melahirkan Untuk supaya kita memastikan jangan sampai adanya stunting Pak sebenarnya Jadi pasca melahirkan bayi-bayi supaya bayi-bayi tadi bisa sehat dan bertumbuh dan berkembang Karena memang kami merasa orang hulu itu Pak pada prinsipnya itu agak kesulitan Kalau sudah kita bicara soal informatika, teknologi Karena memang banyak keterbatasan Makanya kami mencoba walaupun tidak banyak, paling tidak memberi manfaatlah Ya, kalau boleh tahu Bung Erwin Mungkin pemirsa pun juga ingin lebih dekat mengenal Bung Erwin Mungkin Bung Erwin bisa menceritakan aslinya dari mana Terus lingkungan lahirnya dari Kalau ada di sini kelompok nelayan, kelompok pengusaha Nah mungkin Bung Erwin memperkuat dan agar masyarakat lebih dekat dengan Bung Erwin Nama saya itu Pak sebenarnya pendek saja Nama saya itu cuma Erwin dan kebetulan dapat gelar Itu Sarjana Ekonomi Jadi bisa di ini kan sahabat Erwin Kebetulan Erwin SE kan begitu Jadi bukan setia etam sebenarnya Erwin Sarjana Ekonomi Pas saja ya itu ya Jadi kadang kan kebanyakan orang kadang itu beranggapan bahwa Erwin SE itu Karena memang Erwin SE gitu kan Padahal bukan memang nama saya itu cuma Erwin SE dan saya kebetulan lahir di Tabang Tabang ya Jadi lahirnya memang di Tabang karena memang merasa saya memang asli di situ Dan saya juga harus berpikir bagaimana caranya memang di wilayah Hulu ini Khususnya di tujuh kecamatan itu Bisa memang merasakan dampak-dampak pembangunan yang memang berkelanjutan nantinya intinya Jadi kebetulan di 10 Juli 1980 Jadi sekarang kemungkinan genap lah sudah berusia 43 tahun Jalan 44 tahun Saya pikir juga cukup Di usia segitu saya pikir juga cukup Cukup untuk menerima amanah dari kerabat-kerabat maupun sahabat maupun family saya atau keluarga saya Memang berada di wilayah kecamatan Di tujuh kecamatan tadi Pak Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Muarawis, Muaramuntai, Kota Bangun Darat, Kota Bangun Insya Allah Jadi hari-hari aktivitasnya usaha ya Hari-hari kegiatan kebetulan Saya pemilik PT Raden Pak PT Raden itu tadi bergerak di bidang transportasi sungai Angkutan sungai, laut, dan danau Sangat banyak mengenal ya kalau PT Raden ini Bang Erwin, melihat di tujuh kecamatan tadi ya Itu kan wilayahnya cukup unik ya Ada di atas air, ada di darat Nah, selama ini bagaimana cara Bung Erwin berkampanye ya Berkunjung ke mereka-mereka Sangat menyulitkan atau memang sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu Jadi memang itulah tantangan kami Selaku putra daerah wilayah Ulu Dan memang siap berkontribusi di wilayah Ulu Pak Memang jaraknya jauh Tapi saya yakin kita sudah membangun sebuah tim Di tujuh kecamatan, di 80 desa, dan di 358 TPS Jadi pada prinsipnya Di 80 TPS ya 358 TPS Jadi 358 TPS Terakhir minggu kemarin Kita lakukan perjalanan Itu khususnya ke 80 desa Jadi hampir semua 80 desa itu Kita memiliki tim di situ Pak 80 desa A80 desa ada tim, dan di 358 itu Kita sudah menyentuh di sampai di 340 TPS Jadi hampir 90% Insya Allah Apabila saya komitmen Dan tim juga istiqomah Dan pemilih, calon pemilih juga istiqomah Insya Allah Saya akan memenangkan kontestasi pilih kali ini Dalam perjalanan berkunjung ke Dapil-dapil tersebut Di daerah tersebut Apa yang mereka sampaikan Sebagai aspirasi mereka Yang memang Nantinya layak untuk diperjuangkan Jadi kalau khusus di wilayah Kecamatan Tabang Jadi kita bedah satu-satu Pak Intinya saya mau bicara Karena berbeda-beda ya Karena tentunya beda tempat Beda keperluannya Iya keperluannya beda Jadi khusus wilayah Tabang Kemarin kami setelah berkomunikasi Dengan langsung dengan Masyarakat Sebagian masyarakat di Kecamatan Tabang Memang kendalanya mereka adalah Bagaimana cara penyerapan Tenaga kerja lokal Dan karirnya Karirnya Jadi kita gak cuma bicara Mereka bisa kerja Tapi kalau mereka kerjanya hanya sebagai Tidak ada peningkatan karirnya Mungkin Nais juga Kalau kita gak bisa bantu disitu Jadi itu khusus Untuk Kecamatan Tabang Prioritas Kita memprioritaskan Bagaimana penyerapan Tenaga kerja lokal Terus Setelah pun mereka bekerja Memastikan karir mereka itu Berkelanjutan Jadi bukan cuma Jadi karyawan biasa Gak bisa naik ke level Ke level medium Begitu paling tidak Mengisi Medium Jabatan-jabatan yang Jabatan-jabatan yang strategis Di perusahaan-perusahaan Yang memang ada di wilayah Kecamatan Tabang Nah kalau untuk Kemang Janggut Yang kedua Itu hampir mirip Hampir mirip saja Khususnya mengenai penyerapan tenaga kerja Tapi memang ada beberapa desa Atau beberapa kawasan Ya kita sebutlah RT Begitu Itu jaringan air bersihnya Jaringan air bersih itu Belum terinstalasi Dan bahkan mungkin Nihil Masih menggunakan Air Masih menggunakan Air sungai Dan memang Air-air tampungan Tanda hujan Jadi Untuk Kemang Janggut Dan ketiga Persoalan di Kemang Janggut itu Listrik Jadi listrik memang Secara realnya Itu hidup siang malam Sudah beroperasi siang malam Cuma memang Terlalu sering Biar fat Jadi kadang mati Kadang hidup Nah Khusus untuk Kemang Janggut juga Sama Pak Kita akan berlakukan Maksudnya itu Memang ada keluhan masyarakat itu Ada sebagian kelompok tani Yang memang Enggak diakomodir oleh Stakeholder sawit Dalam hal ini Sebutlah saya Mungkin sebut salah satu perusahaan Perusahaan ya Rea Yang seharusnya mengayomi Masyarakat kelompok tani Petani sawit Itu Dikurangi Kuota Pasokannya ke Sawit Jadi itu permasalahan di Kumbang Janggut Kalau Ada usulan di daerah Kenohan Itu khususnya Mereka sangat kekurangan Fasilitas tangkap nelayan Karena memang Basisnya Kecamatan Kenohan itu Rata-rata itu Nelayan ya Nelayan Dari nelayan Dan Muara Muntai Hampir sama Hampir sama Dengan Kenohan Nah Kalau untuk Kota Bangun Darat Sepertinya memang Harus dilakukan Peningkatan-peningkatan Infrastruktur pertanian Karena memang Basisnya untuk Kota Bangun Darat Mayoritas petani Petani sawah Karena memang Kita tahu Basis itu kan Memang orang-orang Transmigrasi Kalau untuk Kota Bangun Itu hampir mirip Memang Cuma Permasalahan Alat tangkap Nelayannya Memang harus Perlu kita support Dan mungkin Diluar dari Usulan mereka itu Kita akan tetap Fasilitasi Untuk mereka Mendapatkan Hal-hal yang memang Bisa Menunjang Perekonomian mereka Karena memang Persoalan dasarnya itu Sebenarnya Masalah ekonomi Jadi mudah-mudahan Saya terpilih Mendapatkan amanah Dari Masyarakat Di Dapil 6 Insya Allah Kita akan Bekerja Menjadi Penyambung aspirasi Masyarakat Dan Melakukan semuanya Berdasarkan Keputusan Dari masyarakat Sendiri Jadi ada istilah itu kan Dari bawah Bottom up Jadi dari bawah Ke atas Jadi insya Allah Kami juga tetap Akuntabilitasnya Kami jaga Transparansinya Kami jalankan Jadi pada prinsipnya Semua program Yang memang nanti Setelah saya terpilih Bisa Kita Realisasikan Itu tetap Kita laksanakan Dengan Transparan Dan Akuntabilitasnya Jadi semua Pasti insya Allah Kita akan bertanggung jawabkan Dunia akhirat Itu masalahnya Soalnya Yang menyangkut amanah Menyangkut amanah Ini memang Saya sadari Memang harus Kita betul-betul jaga Karena ini bukan Karena kita cerita Tentang di dunia Karena semua Pertanggung jawabannya Mana ini Juga akan Kita bertanggung jawabkan Di akhirat Ya pemirsa PKTV Menarik sekali Bincang-bincang kita Dengan Bung Erwin Luar biasa Apa yang beliau Sampaikan Cukup Membuka Wawasan Pemirsa PKTV Bahwa kondisi Di Dapilnya Bung Erwin Mempunyai Karakter yang Berbeda-beda Sehingga Aspirasi Yang nantinya Diperjuangkan oleh beliau Tentunya Sesuai dengan Apa yang sudah Diserap beliau Pada saat Berkunjung ke daerah Tersebut Tentunya Itulah Sebuah Sebuah Perjuangan Sebuah Apa namanya Komitmen beliau Apabila beliau Terpilih nantinya Maka Beliau akan berkomitmen Untuk Membangun Daerah yang Memang Menjadi Dapil beliau Nah Bung Erwin Tentunya kan Saat kita Mencalonkan diri Ada Calak-calak Dari partai lain Yang mungkin Sama Tujuannya Kira-kira Bagaimana Bung Erwin Melihat Para calak lain Menilai calak lain Yang mungkin Mempunyai tujuan yang sama Seperti itu Jadi memang Setelah Beberapa bulan Kami melakukan Kegiatan Keliling Kita sebut sih Bukan kampanye Karena memang Kita lakukannya Memang Terbatas Jadi kita gak Kumpulkan orang Satu kampung Begitu gak Memang Kalau kita lihat Perkembangan dari calak lain Memang semua Tujuannya kan Sebenarnya juga Untuk kebaikan Hanya saja Kami tegaskan Kalau kami ini Memang sudah kami Niatkan sedekah Oke Jadi Jadi Sehingga Kenapa kami bilang Sedekah Pada prinsipnya itu Semua biaya Tenaga Pikiran Yang memang kami Lakukan Untuk Kegiatan Pemenangan ini Pemenangan ini Kami sudah niatkan Saya maupun keluarga Itu sudah niatkan Untuk Kepentingan sedekah Karena apa Karena saya gak mau Pak terlibat Di dalam Praktek manipolitik Oke Jadi Di dalam agama Saya sendiri Jadi bukan Cuma dosa itu Pak Kalau praktek manipolitik itu Jadi praktek manipolitik itu Bisa dibilang Suap menyuap Oke Jadi Kenapa saya Yakin Bahwa Saya Lebih daripada Calek yang lain Intinya Karena memang Saya niatnya sedekah Jadi Apabila terjadi Hal Yang memang Kemungkinannya Saya tidak terpilih Gak masalah Karena memang Sudah diniatkan sedekah Kalau Kita terlibat Tadi di dalam Manipolitik Intinya Terjadi suap Menyuap Berarti Kita bukan Cuma dosa lagi Katanya Pertanggung jawabannya ya Iya Jadi itu langsung masuk neraka Jadi gak bisa Topat lagi Makanya kami yakin Karena memang Kami sudah meniatkan Hal itu Insyaallah Saya lebih lah Daripada Calek-calek yang lain Luar biasa Jadi Beliau Karena ingin Bermanfaat Bagi masyarakat banyak Maka apa Yang beliau miliki Yang potensi beliau Ingin dipersembahkan Untuk daerahnya Karena perjuangan ini Menurut beliau Adalah salah satu ibadah ya Untuk karena Pertanggung jawabannya Juga sampai Ke akhirat nanti Itu Prinsip yang beliau Sedang Yakini Sehingga Menurut saya Ini menjadi Salah satu Alternatif pilihan Bagi pemirsa PKTV Kalau anda Pemirsa PKTV Yang mungkin berada di Samarinda pun Yang wilayahnya Berada di wilayah Dapil 5 Di Kukar Dapil 6 Mohon maaf Maka Dapil 6 ini Meliputi Wilayah Kota Bangun Kota Bangun Darat Muara Wis Muara Muntai Termasuk di Kenohan Dan Kebang Janggut Termasuk Tabang Disampaikan Diberitahu Bahwa Beliau Bung Erwin Salah satu caleg Yang mungkin Bisa menjadi Alternatif pilihan anda Silahkan Yang anda belum Punya Pilihan Langsung Jatuh hati Kepada Bung Erwin Silahkan Langsung anda Tentukan pilihan anda Pemirsa PKTV Kita akan lanjutkan Bung Erwin Mungkin Untuk mempertegas Pemirsa PKTV Bahwa Apa sebenarnya Keunggulan Bung Erwin Sehingga Masyarakat Wilayah Bung Erwin Maupun masyarakat luar Yang ingin memilih Bung Erwin Semakin yakin Bahwa mereka Tidak salah Memilih Bung Erwin Ya Berdasarkan Kesepakatan kami Dengan keluarga besar Oke Jadi pada prinsipnya Memang Keluarga besar saya Pertama sekali itu Adalah memang Betul-betul support Support Dalam hal ini Mendukung Oke Terus juga Di komunitas saya Kebetulan Di komunitas peduli sosial Tadi Oke Intinya Semua orang Semua sahabat saya Sudah melihat Kinerja Kami seperti apa Dalam Dua tahun terakhir ini Oke bisa Jadi kami Tetap istiqomah Dengan program-program Kegiatan Sosial kami Di komunitas kami Ya Sehingga Semua sahabat Rekan Dan calon Pemilih saya Juga Tentunya Bisa mempertimbangkan Hal tersebut Ya Jadi bagaimana kami Exist dengan Program-program Kegiatan sosial kami Terus bagaimana Dengan kami Membangun komunikasi Yang baik Dengan pihak keluarga Terus bagaimana Kami menata Suatu Tim kami Yang memang Ada tim ya Ada tim tadi Dalam artian Ya mereka juga tentunya Akan melihat Seberapa komitmen saya Apabila saya diberikan amanah Makanya saya bilang tadi Tinggal Memang mengharap Istiqomahnya dari Tim dan Keluarga Maupun calon pemilih Pada prinsipnya Hal-hal yang kami berikan Apa yang sudah kami lakukan itu Memang Dirasakan sebenarnya Manfaatnya Ya kami ada beberapa Kegiatan yang memang Kami bantu Apa Bantu meloloskan Beberapa proposal Tentunya Ditingkat kabupaten Semacam Kayak model bantuan Apa Alat tangkap melayan Selama ini Sudah Pak Sudah jalan Jadi ada memang Tim saya Memang jalan di lapangan Yang memang Khusus untuk Mengelola Aspirasi masyarakat Sebenarnya Kalau mau dipikirkan Saya belum terpilih Ini sebenarnya Tapi sudah berjuang ya Jadi Sudah kita lakukan Sudah banyak hal Yang memang kita bantu Contohnya ada beberapa Di daerah Morawis Kita ada beberapa Proposal yang memang Kita giring Dan memang sudah Terkawal Terkawal dan sekarang pun Sudah diserahkan kemarin Akhir 2023 sudah Hasilnya sudah dirasakan Sudah dirasakan sebenarnya Hanya saja memang Makanya hari ini Kalau memang saya diberi kesempatan Lebih Paling tidak saya sudah bicara Banyak Ada kalanya Antara perjuangan ini Antara menang dan kalah Saya kira Pertanyaannya Siapkah Bung Erwin menang Insya Allah siap Ya Insya Allah siap Yang terakhir mungkin Bung Erwin bisa Kalimat kampanye Kami persilakan untuk Meyakinkan Pemirsa Untuk tidak salah memilih Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan Rahayu Saya menyapa Atau Memohon doa restu Kepada Seluruh Calon pemilih saya Dan Sahabat setia saya Khususnya di komunitas saya Komunitas saya Yang memang Sudah pernah menjadi member ESE Dimanapun berada Khususnya di tujuh Kecamatan wilayah Hulu Saya mohon doa restu Dan dukungannya Jadi mohon doa restu Dan dukungannya Semoga Apa yang saya lakukan ini Akan memberi Lebih banyak manfaat Bagi Sahabat Dimanapun berada Mungkin Hanya itu harapan yang Bisa saya sampaikan Yang saya perlu tekankan Sekali lagi Sahabat ESE Erwin Sahabat setia hitam Dimanapun berada Khususnya di tujuh Kecamatan wilayah Hulu Kita akan berjuang Memenangkan Pilek Kutai Kartanegara 2024 Insyaallah Setelah kita menang Kita akan Mengadakan Kegiatan Silaturahim Jadi Paling tidak Buka surat suara Warna hijau Buka Surat suara Warna hijau Jadi proses Pembukaannya itu Tiga kali Buka Satu kali Dua kali Tiga kali Sesuai dengan Nomor urut Pastikan surat suara Terbuka habis Apabila sudah terbuka Habis Lihat Pojok kanan atas Pojok kanan atas Ada Partai Golkar Nomor 4 Pilih Atau Coblos Nomor 3 Di Partai Golkar itu Ada daftar caleg Nantinya Pilih Nomor 3 Erwin Ese Coblos Pas di tengah Namanya Jangan Kena garis Apabila Kena garis Itu akan lari Menjadi suara Partai Tapi kalau Keluar garis Berarti Tidak Nyoblos Dengan benar Pastikan Partai Golkar Pojok kanan atas Nomor urut 3 Erwin Ese Coblos Mungkin hanya itu Saya ucapkan Terima kasih Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ingatkan lagi Pemirsa Jadi Partai Golkar Nomor urut 3 Di Dapil 6 Di Kutai Kertanegara Jangan lupa Tadi apa yang Beliau sampaikan Itulah menjadi Pilihan Anda Untuk menjadi Alternatif juga Bagi Anda Yang belum punya Pilihan Silahkan Langsung saja Anda lihat Nanti Anda Buktikan Bahwa benar-benar Bung Erwin Bisa Memperjuangkan Aspirasi Di wilayah-wilayah Dapil beliau Bung Erwin Saya ucapkan Terima kasih Kata sewaktunya Semoga Terima kasih Saya pamit undur diri Saya Teguh Juarjono Mewakili seluruh kerabat kerja Pamit undur diri Kita akan ketemu Pada Acara program Menuju Parlemen Pada esok hari Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PKTV Grejek Pada esok hari Pada esok hari Pada esok hari Tengah waktunya Untuk gunakan Hal Pilih kita Salurkan Aspirasi Bersama Demi Bangsa Terpuk Percaya Suara kita Sangat Berharga Menentukan Arah Masa Depan Indonesia Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Dan Adil Sebagai Sarana Integrasi Bangsa Arah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.